Situasi anjing liar yang banyak berkeliaran terutama di sekitar area Bundaran Satam di pusat kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, kembali menjadi sorotan. DPRD Belitung pun meminta pemerintah daerah melakukan penertiban karena anjing liar tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum dan merusak citra pariwisata Belitung. Pada rapat paripurna di DPRD Belitung, Senin 23 Oktober 2023, Ketua Pansus Perda Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Suherman meminta agar penertiban hewan liar menjadi perhatian pemerintah daerah. Ini sudah jadi bahan gunjingan orang. Pemerintah daerah, DPRD dibuli padahal dasar hukum sudah dibuat, sudah diperdakan untuk menjadi payung hukum bagi Satpol PP untuk menertibkan hewan liar tersebut, ujar Suherman atau akrab di Sapa Awat. Menurutnya, perda atau peraturan daerah tersebut sudah selesai di paripurna tinggal menunggu fasilitasi bagian hukum provinsi. Dia mengharapkan setelah perda tersebut disahkan, bupati selaku pimpinan daerah dapat membuat peraturan bupati yang menjadi petunjuk teknis penertiban hewan liar tersebut. Dengan demikian Satpol PP maupun dinas terkait dapat menertibkan anjing liar. Apalagi peraturan soal penertiban anjing liar atau hewan liar secara umum tersebut sudah melalui diskusi panjang, termasuk pertimbangan dari kelompok penyayang binatang. Harapannya eksekusi disegerakan sebelum akhir masa jabatan bupati karena mengganggu aktivitas masyarakat dan citra pariwisata, jelas dia.